Oke, halo yang suka main game PUBG, yang suka kesel gara-gara ada notif kayak begini, tiba-tiba keluar pada saat kalian main yang tipe 4 jari ya, kebetulan controller gue tipenya 4 jari ya, kebuka macem-macem. Kalau misalnya kalian main game 4 jari gini, dia tiba-tiba notifnya keluar gini kan. Nah, caranya gimana bang? Buat ngebenerin ini semua, atau yang bawah-bawahnya nih, hitam ini kebetulan hapein gue iPhone XR. Ya, ini gak sering banget, pas lagi main suka keluar gitu. Nah, caranya kalian tinggal ke bagian setting, kemudian kalian ke bagian bawah yaitu accessibility ini, kemudian kalian scroll ke paling bawah, nih ada apa tuh namanya, guide access, gak gitu keliatan di kamera ya. Nah, pokoknya itu deh, yang ketiga dari paling bawah, kemudian tadinya tuh posisinya off nih, tadinya posisinya gini awalnya. Kalian tinggal nyalain dulu, habis itu kalian ke password setting, habis itu kalian tinggal atur, mau pakai face ID atau pakai akses passwordnya. Kalau pakai password ya kalian isi lagi, ya kalian setting, habis itu kalian masukin passwordnya kalian, kalian mau nyalain settingnya seperti apa. Oh, BTW pastikan dulu, ini sudah menggunakan iOS minimal 13 kalau gak salah. Bangin nih, general, terus software update-nya. Minimal kalau gak salah iOS 13.1.1 kalau gak salah, ini kan gue udah 13.4 ya. Kalau gak salah ini mulai adanya 13.1, jadi pastikan ini sudah terupdate. Oke, kemudian caranya kalian balik lagi ke game PUBG-nya, caranya kalian tinggal pencet ini, tekan powernya 3x, 2, 2, 3, habis itu dia akan muncul. Habis itu kalian ke bagian option. Nah, disinilah ini settingan gue. Yang paling atas, jangan di on-in ya, karena nanti kita akan gunain lagi. Jadi ini yang mau dinyalain aja yang dimana aja gitu. Yang mau dipakai, yang dimatikan itu berarti gak kepake. Oke, ini settingan gue, kameranya berurung. Nah, gitulah, oke, sejauh ini. Kelihatan lah ya, kira-kira ya. Habis itu kalian mencet tinggal, dan habis itu tinggal di start. Ini kan kanan atas start. Habis itu masukin password. Selesai, kalian masukin password-nya, ini diminta lagi. Oke, nah, dia bakal muncul kayak gini kan, triple-click lagi. Jadi, sekarang yang hitam-hitungnya udah gak ada tuh. Terus yang bagian atas bawahnya juga udah gak ada. Dan, jadinya ini gak bisa diotak-atik. Jadi kalian juga gak bisa balik ke lobby atau ke menu utama di HP kalian. Jadi ini kan, iPhone yang emang gak ada tombol apapun lagi ya. Kalau atas sama bawah doang, makanya gue volumenya bisa di on-in. Kalau tadi, suaranya dimatikan, juga suaranya tuh gak bisa diotak-atik. Jadi ini gak bisa dikeluarin sama sekali lagi. Jadi, caranya gimana kalau udah selesai main, baru kalian pencet 3 kali lagi. Masukin lagi kodenya. Oke, nanti dia kembali lagi seperti ini. Terus, cara akhirnya tinggal di end aja. Atau, kalau misalnya ada opsi yang mau kalian ganti, misalnya volumenya juga gak perlu diotak-atik lagi, yaudah kalian tinggal atur sendiri aja ini semua settingnya. Mana sih kameranya gak fokus? Nah, tuh, apaan aja yang mau kalian aktifin, tinggal kalian aktifin. Kalau gue makainya gini-gawang gitu. Oke, tinggal kalian done. Habis itu, selesai. Ini gak bisa dikeluarin sama sekali. Kalau pengen di-end kan, ya ini selalu minta password. Habis itu, kalian tinggal pencet end. Balik lagi, dia normal lagi. Kalian bisa balik lagi. Gitu. Atasnya juga bisa keluar lagi. Ya. Gitu aja. Semoga video gue membantu tutorialnya. Dan semoga kalian bermain PUBG juga udah gak keluar-keluar lagi. Ngaselin banget sih emang sih. Oke, bye-bye.